Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat Di Fisikal Timbes Berdasarkan rata Lagi ini Sesi keempat Dengan materi Bapak 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 Bulan Belajaran yang akan Diorotan oleh bestari Moderator adalah Pak Ferma Dan saya sendiri sebagai host Yang akan sesuai Bapak 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 Selamat tinggal Selamat tinggal Tari tentang Dalam berbicara Semoga Dapat penambah wawasan kita Tentang pembukaan Atau mencari Dalam pembelajaran Nanti saya berikan kepada Pak Ferma sebagai moderator Silahkan Pak Ferma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Kita berjumpa lagi dalam Ikon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Selanjutnya saya serahkan Sepenuhnya kepada Bu Lestari Terima kasih kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua Tidak diberi kesehatan Dan kekuatan oleh Allah SWT Sehingga pada hari ini Dapat mengikuti kegiatan Hingga akhir dalam Sebelum Dia menyampaikan Materi Ijinkan saya Untuk memperkenalkan diri Nama saya adalah Setelah hari Untuk memperkenalkan diri BXD Negeri BXD Negeri BXD Negeri BXD Negeri Ada pun materi yang akan saya Baparkan dalam sesi ini Adalah tentang Pemanfaatkan Tujuan Pemanfaatkan BXD Negeri 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 Dan pentru BXD Negeri BXD Negeri BXD Negeri pelajaran, ini dapat kita memakai sebagai karya inovatif bagi buku dan juga kontaktif keterakilan metorik peserta didik dan juga bagi buku, takut kita memakai untuk ulang pembelajaran ini jadi suatu kelas yang dihubungkan kelas yang sudah saya terapkan di sekolah, ini adalah contoh judul yang menikmati kemampuan menghapal melalui komin butik siswa kelas 35 SD Negeri 004 Balikopun jadi saya mempergunakan barang daur ulang berupa gagus atau pulpen bekas gelas plastik nah ini kesemuanya kita usahkan dalam konteks pembelajaran di dalam alat peragaya yang menggunakan yang ini merupakan modifikasi dari model pembelajaran make-up match jadi pada saat pembuasannya kita bekerjasama dengan para siswa mulai dari proses pembuatan awal hingga penggunaan di dalam proses pembelajaran sehingga anak terkontifasi di dalam mengikuti proses pembelajaran di samping itu kita memaksimalkan pemahaman mereka terhadap suatu materi pelajaran dalam PTK ini ini merupakan gabus bertiang untuk materi zikir jadi karena saya merupakan guru pelajaran pendidikan agama Islam jadi untuk alat peragaya gabus bertiang ini khusus untuk materi zikir jadi di dalam materi zikir tersebut ada lima kompetensi ada lima materi zikir yang harus dikuasai oleh anak jadi mulai dari bunyinya kemudian sebutannya dan artinya seperti tasbih tasbih ini bunyinya adalah subhanallah arti dari subhanallah adalah mahasuci Allah kemudian alhamdulillah dan artinya hingga ke istighfar istighfar astagfirullahaladzim dan artinya dan itu harus dihakus oleh peserta didik dalam waktu yang tingkat karena apa untuk materi semester genap ini anak-anak banyak liburnya karena ada terhalang oleh kelas 6 yang akan mengikuti ujian jadi tujuan pemanfaatan barang daur ulang dalam pembelajaran ini disamping kita membantu program adidiyata di sekolah juga memutuskan peserta didik untuk cepat menghapal materi-materi pembelajaran kemudian indikator keberhasilan dalam pembelajaran yaitu terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang pertama peningkatan hasil belajar siswa dalam bentuk nilai rata-rata jadi dari nilai rata-rata ini dari siklus pertama hingga siklus kedua ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan yang kedua peningkatan hasil belajar siswa dalam bentuk kualitas yang awalnya kurang menjadi baik kemudian contoh hasil penelitian dalam memanfaatkan barang darulang dalam pembelajaran yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam melalui komentusi dapat meningkatkan kemampuan menghafal siswa karena itu tadi setelah saya jelasku terjadi motivasi yang tinggi dari anak-anak untuk segera menghafal karena dalam petik saya ini ini ada kurasi antara metode demonstrasi dengan penggunaan alam perangga selanjutnya selanjutnya sarahkan kepada bapak perma bakti sebagai moderator terima kasih terima kasih dengan penjelasannya tentang pemanfaatan daur ulang untuk pembelajaran dan selanjutnya saya akan buka sesuai tanya-tanya kepada bapak ibu semua yang hadir di dalam ruang seandainya ada pertanyaan yang ingin sampaikan saya juga pertanyaan ibu 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 bisa di kembalikan ke slide yang pertama oh iya pak saya ini menggunakan hape ini kembalikan daur ulang pelajaran ibu ibu mengatakan saya tanya dulu ya ibu menuliskan disini kembalikan bahan daur ulang dalam pembelajaran baru kemudian membantu mensukseskan program memanilitan ibu hati melestarikan kehidupan malam hidup menjaga kesimpulan di posisi dan mengurangi sampah atau kembalikan ibu itu secara dari sisi atau menuju pemanfaatan yang sudah masuk di dalam penelitian ini adalah tujuan secara seluruhan pak karena di dalam program adil jasa terutama di sekolah sasihan ini merupakan program yang lingkungnya nasional ini diharapkan pilihan 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 setelah apalagi kalau kita yang akan menuju kepada tingkat adil jasa mandiri di usahakan kita membuat inovasi laku 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 terus contoh PPK yang ibu buat tadi mohon maaf pak suaranya agak kecil contoh PTK yang ibu buat tadi oh contoh pak iya pak nah ini contoh kemanfaatan barang daun dalam pembelajaran kemampuan melalui komitik siswa kelas 5 kelas 35 itu ada bahan daun ulangnya dimana ini pak yang ada di foto ini pemanfaatan barang daun ulang yang butik jadi komen butik ini merupakan akronim ini pak jadi dalam PTK saya meningkatkan kemampuan menghafal melalui komen butik siswa kelas 35 SD Negeri 44 balik papan utara komen butik ini akronim dari kontaborasi metode demonstrasi menyanyi pak dan penggunaan alat peraga gabus bertiang pada materi pikir jadi di dalam ini alat peraga yang ada di foto ini pak yang gambar pertama ini proses pembuatan jadi pada saat saya membuat ini juga bekerja sama dengan para siswa jadi para siswa ini dia juga paham dan saya juga mengajarkan kepada mereka untuk mempunyai yang diperlukan yang diperlukan di dalam matri pembelajaran jadi pada saat kita ingin memulai pembelajaran ini sebelumnya jadi pada saat pertama ini kan kita sudah ini pak jadi kelemahan anak-anak ini dimana kemudian kita membuat penelitian tindakan kelas dari kekurangan anak-anak nah ini saya berinisiatif menggunakan barang daur ulang jadi di sekolah saya ini jadi anak-anak yang memiliki pulpen bekas ini pak yang sudah habis kadang macet itu langsung mau dibuang itu saya minta mereka untuk mengumpulkan jadi dikumpulkan kemudian gabus yang putih ini kadang di sekolah saya ini ada kooperasi jadi kadang mereka juga ada ini limba-limba gabus atau di toko di sekitar rumah saya itu saya minta kemudian ada di atas tiang jadi pulpen bekas anak-anak adi tancapkan di gabus kemudian nanti di atasnya ini ada gelas plastik gelas aqua nah itu jadi nanti di dalam gelas aqua tersebut itu saya tempel tulisan ada nama-nama zikir seperti tasdik tahlil takdir istighfar ada lima itu pak kemudian ada satu daerah gelas yang saya tempel dengan nama-nama zikirnya jadi seperti tasbih tadi subhanallah kalau tahmid alhamdulillah jadi ada subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah dan istighfar kemudian daerah gelas yang ketiga ini adalah arti arti dari subhanallah mahasuki Allah kemudian alhamdulillah segala puji bagi Allah jadi nanti digabus ini ada tiga daerah pulpen jadi tiap daerah itu untuk masing-masing kategori kategori nama zikirnya kemudian bunyi zikir dan arti zikir itu yang disebut butik tadi pak gabus yang dalam materi zikir untuk pelajaran pendidikan agama oke terus lantunya gimana evaluasinya gimana pak setelah ini kan berarti anak-anak itu berarti berkumpul berkelompok di dalam satu kelas berapa kelompok di kelas ini saya bagi lima kelompok pak jadi anak-anak setelah membuat membuat peraga inti saya berikan materi juga pak jadi sebelum pembuatan ini saya berikan materi dulu materi tentang zikir nah itu saya menggunakan ada lagunya pak jadi lagu juga saya ciptakan sendiri untuk materi zikir kemudian saya minta anak-anak mengapa karena anak-anak SD terutama untuk kelas 3 ini pak anak-anak ini kan kadang susah pak kalau disuruh untuk membaca kadang susah jadi kalau untuk disuruh mengapa juga kadang ya kadang uga-ugahan gitu karena kebanyakan di sekolah saya ini karena ini sekolah saya ini kan ada yang kelas unggulan ada yang kelas reguler jadi kalau kelas unggulan ini memang sudah tersaring pak jadi anak-anak yang istilahnya ranking 1 2 3 ini sudah terkumpul di satu kelas tertentu nah itu sampai 10 besar nah untuk ranking 11 dan seterusnya ini terkumpul di kelas yang reguler jadi untuk 3-5 ini merupakan kelas reguler jadi kompetensi anak-anak antara di kelas unggulan dengan reguler ini berbeda nah jadi sehingga saya berinisiatif untuk membuat alat perangga ini jadi anak-anak itu senang pak kalau disuruh ikut membuat sesuatu itu senang dia kemudian bila kita memberikan materi bersama dengan menyanyi ini juga mereka lebih cepat mengkampalnya karena dalam waktu singkat mereka sudah bisa mengkampal materi jikir sampai dengan artinya pak untuk 5 jenis jikir tadi dan untuk evaluasi ini setelah mereka menyanyi saya minta untuk memperhatikan memperhatikan dengan menggunakan babus kertiang kemudian setelah mempergunakan babus kertiang ini baru kita memberikan lembar LJK dari hasil dia menghapal kemudian diperipurnakan dengan penggunaan alat keraga butik ini baru kita lihat hasil dari evaluasinya jadi ternyata setelah kita evaluasi antara siklus pertama dengan siklus kedua ini memang terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan itu kalau misalkan begini dari apa yang lakukan ini bisa gak saya simpulkan bahwa maaf suaranya agak cek 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 kalau apakah sudah gede dari apa yang ibu lakukan ini bisa gak saya katakan bahwa komen butik ibu itu bisa meningkatkan kemampuan menghafal melalui menghafal cikir di SD negeri 004 balikpapan utara boleh gak saya boleh karena kakak-kakak saya ini mengarung kelas kelas 35 sebenarnya di kelas di SD negeri 004 balikpapan utara ini ada 6 kelas ada 6 kelas kalau kelas 3 kalau saya general organisasi itu bahwa metode yang ibu pakai dalam PTK bisa meningkatkan kemampuan menghafal cikir di SD 004 balikpapan secara keseluruhan boleh ya boleh pak insyaallah bisa karena saya menerapkan ini karena kelas yang saya aku ini 4 kelas dan insyaallah ini semuanya memang terjadi peningkatan pak saya saya pegang memang bukan kelas yang unggulan saya memang kelas yang reguler insyaallah bisa bisa diserahkan di semua kelas dan untuk diserahkan insyaallah bisa ya jadi maksudnya begini dari 4 kelas semua ibu lakukan PTK halo dari 4 kelas yang aku semuanya pakai PTK jadi dari 4 kelas yang ibu pakai itu semua ibu pakai PTK gitu gitu jadi ambil yang ibu pakai penelitian itu adalah hanya satu kelas tiga bisa digeneralisasi bahwa SD004 akan meningkat kemampuan apanya jika menggunakan metode komen itu kalau misalkan ada pertanyaan menurut saya PTK itu kan masalah dalam satu kelas halo halo iya kan suaranya agak mungkin kalau saya generalisasi SD004 balik papan akan meningkat kemampuan menghafal itu tidak bisa kecuali kalau misalkan ibu itu bukan PTK nah kalau bukan PTK misalkan ibu pakai penelitian eksperimen ibu ambil tiga kelas tiga kelas atau empat kelas lalu hasilnya meningkatkan meningkatkan kontrol tiga eksperimen lalu hasilnya itu meningkat baik lebih banyak misalkan dua kelas meningkat baik di timbang yang kontrol nah itu boleh digeneralisasikan begitu tapi kalau untuk PTK PTK itu karena masalahnya spesifik untuk satu kelas tapi kalau disimpulkan untuk semuanya apakah tidak karena masing-masing kelas sebetulnya masalah yang unik sendiri-sendiri seperti itu kalau di pengetahuan saya apakah sama atau agak berbedaan dengan saya saya enggak tahu gimana Assalamualaikum halo 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 gimana bu suaranya sudah kecil pak halo 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 gimana ya iya 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 halo 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 dedim silahkan pak di host itu bisa guest host itu karena jadi host presenter iya Sampai jumpa.